5 Fakta Malaysia memang ingin merusak konsentrasi tim SEA Games negara Indonesia. Rupanya, selain pada Indonesia, tuan rumah SEA Games 2017 juga telah mengecewakan sejumlah negara peserta yang lain. Kesalahan cetak bendera Indonesia di buku panduan SEA Games 2017 telah membuat hati masyarakat. Indonesia terluka, kegeraman dan emosi warga masih terus tersulut hingga kini. Dan selain Indonesia, ada sejumlah insiden lain yang membuat negara peserta juga ikut kecewa. Berikut bentuk kecurangan Malaysia di SEA Games 2017. 1. Bendera terbalik di bawah bendera tersebut terpampang jelas tahun ketika Indonesia menjadi tuan. Rumah SEA Games yaitu 1979, 1987, 1997, dan 2011. 2. Atlet Indonesia mendapatkan perlakuan tak nyaman Nadia Anggraeni. Wakil Indonesia dicabur lompat tinggi telah menemukan kejanggalan dari pihak panitia SEA Games. 2017. Nadia menemukan kejanggalan saat ia dan rombongan harus dipindahkan ke hotel lain saat sudah sampai. Hotel tujuan. Atlet lompat tinggi itu juga mengaku tidak mendapatkan kendaraan ketika akan melakukan latihan. Nadia menyebut, sebagai tuan rumah, tentu Malaysia akan melakukan banyak cara untuk merusak konsentrasi lawan-lawannya. Mengetahui kondisi itu, tak ada cara lain selain bersabar dan berjuang mati-matian. Nadia juga berpesan kepada seluruh atlet Indonesia, agar setiap atlet perlu mengontrol emosinya sebelum bertanding. 3. Kehabisan makanan para pemain timnas sepak bola Indonesia tidak kebagian makanan. Kasus tersebut terjadi ketika mereka akan melakukan sarapan di hotel tempat menginap. Terlihat dalam foto yang beredar, asisten pelatih Bimasakti hanya bisa memandangi tempat makanan yang sudah kosong tak terisi. Ketika itu hanya tersedia beberapa roti yang akhirnya terpaksa dilahap oleh para pemain dan ofisial timnas Indonesia. Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak hotel maupun penyelenggarasi games. 4. Tadi beri transportasi setelah kalahkan timnas Malaysia setelah membantai tuan rumah Malaysia. Dengan skor telat 5-0 pada Kamis lalu, timnas Putri Myanmar terlantar tak bisa kembali ke hotel karena sopir bus yang mereka tumpang itap. Ada, ada kabar bahwa sopir tersebut tiba-tiba ditangkap pihak kepolisian Malaysia. 5. Pembatasan siaran untuk warga Myanmar rakyat Myanmar tak bisa menonton semua pertandingan timnas. Sepak bolanya karena adanya pembatasan siaran dari panitia lokal Malaysia. Mereka beralasan tidak bisa menyiarkan pertandingan. Lantaran stadion tersebut tidak memiliki fasilitas memadai untuk melakukan siaran langsung. Inilah Malaysia sebenar-benarnya. Ketakutan mereka dalam ajang SEA Games 2017 ini sungguh menjijikan sekali. Ajang olahraga yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Ternyata sedikit demi sedikit terkuak dengan tindak kecurangan mereka. Ayo viralkan informasi ini dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih, pantang menyerah Indonesia.